assalamualaikum salam sehat YouTube kalian perhatikan yang sebelah kiri lampu yang mudah dapat kalian buat sendiri ini bisa kalian gunakan sebagai lampu belajar lampu camping maupun lampu tidur dengan menggunakan sumber tegangan dari charger HP yang sudah OTG atau powerbank bagaimana membuatnya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng saya menggunakan led putih setengah watt straw ini harganya sekitar 600 rupiah per buah latihan ini mempunyai spesifikasi tegangan input 3-3.4 volt dan arus maksimum sampai 120 miliampere oke akan saya pasang di USB jadi dapat kalian nyalakan menggunakan charger HP atau powerbank sedikit teori agar dapat dinyalakan menggunakan tegangan 5 volt latini membutuhkan pembatas arus dengan resistor secara teori resistor yang didapat sebesar 15 Ohm karena malu teori daya resistor sampai 0,3 watt maka dibutuhkan resistor sebesar setengah watt atau dua buah resistor seperempat watt dapat kalian pasang secara paralel dan bila kalian paralel gunakan saja resistor dengan nilai 33 Ohm tapi pada video ini saya menggunakan dioda saja yang dapat kalian ambil pada charger bekas kalian seperti ini atau dapat kalian beli dengan harga sekitar 200 rupiah per buah oke rangkaiannya saya gambar saja ini diodanya saya pasang secara seri dua buah berapa arus yang mengalir bila menggunakan rangkaian ini kita langsung praktek saja untuk yang awam kalian perhatikan saja gelang putih pada dioda yang ada gelang putihnya namanya katoda yang nanti kalian pasang pada anoda lab Oke saya pasang diodanya secara seri nanti dipasangnya seperti ini lalu saya solder ke USB jangan sampai salah pemasangan positif negatifnya ini ini positif 5 volt dan ini negatifnya agar sesuai dengan gambar kaki anoda dioda kalian solder ke positif USB lalu kaki katoda dioda kalian solder ke negatif USB Hai dan kaki katoda dioda kalian solder ke anoda led selesai mudah bukan oke saya coba dahulu di charger saya colok ya nyala rupanya mantap bila kalian mencoba dirumah sederhananya pada saat mencoba kalian pegang saja semua komponen apakah panasnya berlebih untuk ini bisa kalian kira-kira saja oke kita ukur besarnya arus disini saya menggunakan USB dokter kalian perhatikan arus yang terukur 110 miliampere hampir mendekati spesifikasi maksimum dari lednya sebesar 120 miliampere saya rasa dengan rangkaian ini led sudah dapat bekerja secara maksimum oke kita lihat dahulu bila penerangannya saya matikan kalian lihat masih terang sekali oke akan saya bandingkan dengan led USB bila kalian beli kalian pastikan saja oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati